udah ini oke sekarang kita wawancara sama Jarwo gue kan Jarwo kuat bukan kalau yang itu ngkong ngkong iya bener lu sih udah pantas Mr. Jarwo tapi lu udah pantas juga ngkong sih liat dari rambut lu gapapa juga sih santai aja lu gak pernah dicat rambut agak ya gue mah apa yang dikasih dari sana yaudah alhamdulillah aja gitu terima aja dari awal udah mulai putih-putih lu gak pernah cat sama sekali agak pernah sekalipun dan itu kan ada yang ngingetin kalau rambut jangan dicat hitam katanya kalau laki-laki kalau pirang boleh iya terus ini juga ngingetin bini tuh rambut obat itu buat ini cahaya ntar kalau pas di alangan sana gitu oh yaudah makin banyak putih makin seneng gue iya patisan dia bilang rambutnya badai padahal badai kris pati tapi lu emang kemana-mana sama bini wok iya sekarang ya iya waktu kalau manggung-manggung manggung sering dia ngajak gitu kan anak udah sama neneknya lah gitu yaudah bebas gue di rumah juga tinggal berdua gue sekarang sekarang ini sama kucing sama kucing banyak kucing sembilan kucing banyak banget kucing kampung iya iya sama anak gue juga kasih makan aja kasih makan kucing itu kalau dikasih sekali dikasih makan dia balik ya ke tempat kita gitu ya lama-lama ngelahirin di rumah tuh abis ngelahirin di lidus mobil sedih banget itu lidus mobil ya buah ke dokter udah gak ketah waktu itu emang anak umur berapa kuliah sekarang tahun ini tahun ini udah kuliah tapi online kuliah dimana online ngambil apa dia apa ya psikologi apa ya apa ya tapi psikologi gak ngambil seni dia gak nurun darah seni lo kurang ini gue kurang brainstorm karena dia keseringan di neneknya juga jarang ngobrol tapi diserah dia lah kalau orang tua kan ya dukung ya fasilitasiin gitu ya kenapa emang jarang ngobrol jarang ada waktu atau gimana ya lumayan jarang juga sih lagi juga kalau misalnya ketemu juga dia gue lagi ngertiin tugas lah apalah ya sibuk sendiri aja gitu naif 25 tahun ya usianya maksudnya dari awal lo kuliah ya lo kuliah angkatan 94 hampir penuh jadwal berarti selama 25 tahun itu hidup di panggung lo ang ya rata-rata 23 kali seminggu lah on stage istilahnya kecuali bulan puasa bulan puasa juga kadang-kadang misalnya gak ada panggung kita bikin panggung sendiri kan dulu naif punya IO wah gak ada panggung yaudah kita bikin acara sendiri aja cari sponsor manggung juga manggung juga artinya usia lo juga udah banyakan di naif ya ya setengah umur setengah umur dan sekarang bubar gak bubar sebenarnya agak bubar itu cuci otaknya orang-orang ke orang-orang ada orang-orang yang menginginkan naif bubar jadi naif bubar itu kan kuat maksudnya kata naif bubar jadi itu yang memakan di orang naif bubar udah kalau ngeliat kan akhirnya gue bikin statement juga di youtube gua ya kayak gitu ceritanya jadi kalau dibilang bubar ya gak jelas juga kalau keluar emang ada yang keluar tapi kalau bubar kan dulu nih belum kelar nih urusannya gitu jadi kalau kalau gue pribadi belum bubar naif sebagai brand tetap ada paling gak masih ada gue sendirilah jadi di grup naif itu sendiri itu di grup masih ada David tapi David masih goyang luar sini nah itu emang dia ngomongnya di youtube dia terakhir juga lu ngomong apa sih gue gak ngerti maksudnya tegas aja tinggal gue iya tinggal gue sama David manajemen udah keluar Emil keluar Pepin udah keluar tapi gak ada ini juga tinggal langsung ini aja kalau mau whatsappan mah langsung aja langsung aja gak usah di grup gak usah di grup sama-sama juga gak apa iya jangan-jangan Emil Pepin sama David bikin grup juga gak ada elonya iya dibiarin aja tapi kalau menurut lo kenapa kan oleh yang gue baca-baca Emil sama Pepin yang duluan mau keluar ya itu kenapa yang nyampe di lo ya pertama mereka ngurusin kehidupannya duluan naif udah sibuk terus kayaknya ya emang udah pengen gak jalan naif gue lama cuman kayaknya gitu cuma karena masih ngalir gitu masih pendatang rejeki jadi tahan-tahan sampai lah pandemi yaudah nih saatnya kayaknya gitu tapi gue mah santai aja maksudnya gue kan orangnya bukan yang lu gak lu gak boleh keluar lu harus gini-gini kalau lu mau keluar ya udah menghargai pendapat keputusan orang tapi kalau kita melihat naif sebagai pendaringan ya artinya kan sekarang udah gak ada kan betapa sayangnya gitu kok gak gak ada gak ada apa namanya gak ada usaha untuk mempertahankannya ada gak sih kalau lu kan yaudah keluar-keluar aja seperti tidak ada usaha untuk mempertahankannya gitu ya kalau gue lebih ngeliat brandnya nih maksudnya naifnya gitu kalau misalnya orang-orang yang mau keluar ya silahkan ya silahkan manajemen mau mengundurkan diri silahkan tapi sebenarnya brandnya nih masih bisa jalan banget masih royalti masih ada youtube channel juga kalau mau digarap masih bisa ngasilin sebenarnya gitu cuman ya karena kondisinya masih gonjang-gajang tapi udah gitu emosi segala macam ada disitu iya ada cuman yaudah santai aja dulu kondisi juga masih belum bisa ketemu iya iya kalau udah berapa bulan ini memang udah gak pernah ketemu whatsappan juga kagak paling lebaran doang minang aja lah VG ya gitu aja gue nunggu aja lah kalau 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 itu lo paling tua ya di satu angkatannya satu angkatan 94 kalau secara umur si basis yang paling tua emil punya tiga dia gue kejumpet tapi di ikj satu satu angkatan satu angkatan sebelum ke ikj bermusik ya sih musik di SMA paling yang ngebin-ngebin standaran lah metal-metalan gitu lah metal-metalan tapi gue bukan gitaris aslinya kok benji lo tau ya kan kalau gak tau mau jadi pertanyaan lo ngulik laki siapa lo lo main drama lah lagu-lagu apa itu ya Metallica Spultura gitu-gitu metal-metal banget ya punya yang abis main keringetan lah gitu sampai ke KJ di Naif karena udah udah ada drummer-nya udah lo main gitar aja gue usah main drum yaudah akhirnya main gitar lah gue jadi terima aja gue mah orangnya ribuan gitu kali ya emang bener orangnya ribuan gue gak cedih makanan nih gak gak makan kecuali lapor banget baru tuh gue minta enak ya ngurusin dia ya badan sampai kurus kering begini nah sekarang kalau lo sekarang kegiatan apa kegiatan pas lagi pandemi mah gak ada udah cengok aja di rumah paling nonton anime tapi pas itu kan pas lagi bangun rumah juga tuh pasal pandemi emang agak aneh sih jaman lagi gak ada penghasilan malah bangun rumah orang mah enak aja kita di dalam darah-darah ya wah banyak duit iya padahal kita aduh dari mana lagi tas bini gue yang mana gue jualin seneng banget bisa sama gitu ya iya 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 tapi memang pandemi semua semua merasakan ya iya efeknya kefek semualah semua secara secara grup juga udah mau ngumpul mau ngapain bangun gak ada gitu ya sebenernya kalau ya istilahnya orang kreatif sebenernya ada aja sih yang bisa dikerjain iya bener cuman emang ngumpulnya ini yang agak terbatas nih ada temboknya gitu kan bisa bikin youtube misalnya manggung-manggung youtube ini juga bisa sebenernya bisa aja iya cuman emang kalau udah kagak mau ya males lah gitu kan karena keinginannya juga udah gak ada ya keinginannya untuk yang gue bilang emang kayaknya udah terpendam tuh dari kapan udah pengen keluar sebenernya ceder yaudah gue keluar tapi malah gue yang bingung ini terus gimana jadi gue tinggal sendiri nih iya ada beberapa orang yang gue tau yang punya grup dengan durasi yang sekian lama grup bukan sekedar grup akhirnya bilang seperti keluarga buat lo naif kayak gimana keluarga emang bener keluarga sebenernya maksudnya walaupun gak intens paling gak kan ya seminggu dua kali ketemu gitu terus kadang-kadang juga misalnya gue main ke rumah siapa gitu nongkrong bareng gitu ngobrol masih kayak gitu sebenernya jadi sebenernya sih ini biasa ya pertikaian di keluarga juga banyak ya kakak sama adek gak teguran selama berapa lama gitu ya kayak misalnya ya sekarang istilahnya gue ngomong dengan emosi tapi ntar kalau ketemu juga tawa-tawa juga tawa-tawa juga gitu santai aja lah jalanin aja dulu kita juga gak tau besok mau kayak gimana kan gitu tapi sekarang lo bekerjakan solo solo ya karena naifnya masih gak jelas udah gue jelas sendiri aja dulu bikin solo album seolah album perlu nyanyi juga atau lo semuanya gue ngerjain dari rumah sampai bikinnya juga di solo wah gak boleh keluar kota oh gak boleh ntar kena penyekatan gak bisa akhirnya malam rilis-rilis tanggal 17 Agustus ya iya tanggal 17 Agustus mau rilis ini tanya kapan setelah 17 Agustus jadi udah udah tayang adanya dimana kalau mau lihat di youtube-nya jarwa fake gitar jarwa fake gitar jarwa fake gitar di digital juga kayaknya udah rilis ya satu lagu single satu lagu single video clipnya gue udah kelar udah memang lagi grading oh ya pasti ini udah kelar jadi harusnya udah keren ya lihat deh tuh video clipnya agak-agak ya beda aja lah tapi beda banget sama naif enggak justru ini kan karena setelah statement itu kan gue baca komen-komen gue naif jangan bubar bang kalau bisa gini-gini pokoknya lu jadi kuncennya naif lah orang terakhirnya gitu akhirnya merasa bertanggung jawab gitu gue bikin album ini dengan aroma-aroma yang naif gitu jadi biar udah lu jangan sedih-sedih kalau denger naif bubar dengerin ini aja kita jalan aja ke depan jadi aromanya masih aroma-aroma naif-naif walaupun gue yang nyanyi gitu tapi ntar ya dengerin aja lihat aja di channelnya nemuin formula naif itu gimana sih pada saat anak-anak kalau 93 94 93 94 yang orang di kita nih lagi lagi orang kalau ditanya grup apa ya Metallica Bon Jovi Kultura yang kenceng itu motley crew segala macem terus lu muncul dengan format yang seperti itu dapet dari mana sejadinya aja mungkin iya bingung kan maksudnya adalah pemikiran angkatan 94 itu suka yang jadul-jadul sebenarnya kan kalau teorinya kan flashback 20 tahun jadi kalau angkatan 90-an senangnya sama 70-an 2000-an senang sama 80-an nah kebetulan anak-anak naif senangnya sama 70-an nih kita ini seakan-akan zaman dulu bikinnya gitu udah jadi aja pemilihan sound segala macem memang sengaja itu sedih dapetnya sih sebenarnya juga iya 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 kita kan minta dikasihnya begitu ceprat yaudah jadi dan emang apa ya cuci otaknya ika aja itu kan lu jangan bikin yang sama sama yang lain lu bikin yang beda yang beda yang beda kebetulan zaman itu tuh kagak ada tuh yang musiknya kayak naif tuh makanya dia muncul lagi bikin video clip pertama yang possessive juga sedikit menggemparkan karena pakai banci ya pakai transgender saat itu itu juga terobosan juga ya iya bukan mencari perbedaan perbedaannya umum tapi possessive itu lagu pertama memang yang di mobil balap dulu tahun 98 posesif itu tahun 2000 tahun 2000 tapi yang meledak banget itu posesif posesif jadi sebelum posesif mobil balap itu tuh rilisnya tuh pokoknya lagu mobil balap rilis tiga hari kemudian harga bensin naik seminggu kemudian kerusuhan 98 jadi di produser gitu wah bagus tuh mobil balap udah mulai ngebut tua kelusuarganya berganti mau 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 jadi ya iiiih kelusuhan mei tuh kan kacau juga tuh semua juga kacau tapi gak bikin bubar pandemi yang bikin bubar masih belum jelas masih gonjang-ganjing masih gonjang-ganjing dalam kesepian tapi karena tidak ada whatsapp juga terjatuh baru lebaran ini ngomongin bangun rumah lu desain sendiri ya interiornya karena lu kan desain interior ya iya karena nge-ban kan ilmu gue jarang dipakai sebenernya akhirnya buat sendiri-sendiri aja kadang keluarga minta tolong bikinin desain pas kemarin mau bangun udah bakal rumah yaudah bikin gambarnya denahnya gitu cuman detil-detilnya tetep bini gue yang ntar yang petar ininya ini ya iya 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 kalau gue yang mau berantem tuh biasanya tuh nah ini gak boleh gini nih harus gini beda tapi serara sama gak sama bini loh ya kalau urusan itu gue ngikut aja kayaknya lo ngikut semua gak yang penting prinsipnya gitu maksudnya kalau desain tuh kan yang tata cahayanya bener alur udaranya bener gitu terus kalau orang masuk dari sini lewat sini jalannya itu yang gue yang masukin kalau urusan misalnya catnya warna ini ntar ini dikasih apalah ya perintilan-perintilannya tuh bini lo yang yang nentuin kuasa ya seperti sepertinya dikasih kuasa tapi perintilan lu sebenernya gak apa-apa kalau perempuan kan yang ngeliat itu ngedetilnya gitu wah warnanya gini gitu kan bukan kalau kita kan fungsinya dulu kayak tangga di bawah tuh kan yang penting fungsinya dulu walaupun agak berat yang penting bisa naik iya iya tapi lo kelar kuliah desain interior kelar sarjana gue SSN gue sarjana sarjana seni rupa sarjana seni sarjana seni ada tuh juga lagi sibuk-sibuknya naif gak sih lo kuliah itu naif udah mulai lumayan sih soalnya gue kayak satu aja delapan tahun harusnya dokter psikolog atau dokter ya lo dua lo delapan tahun SSN emang boleh lapan tahun ya di ini pakai cuti segala macem jadi kalau waktu itu sistemnya IKJ tuh D3 dulu semuanya D3 D3 setengah tahun terus kalau mau melanjutin boleh tuh kayak satu nambah dua semester tiga semester nah pas D3 gue lancar tuh beres pas KS1 nih udah mulai kadang manggung lah kadang ini terus bikin skripsi juga dosennya gak jelas gitu bukan gak jelas waktunya gitu maksudnya udah cuti sampe berapa tahun gitu skripsi doang akhirnya delapan tahun tapi lulus kok gue di Sibuda gitu saya ada lumayan lah buat anak-anak di wisurga kan jarang-jarang ngerasain pake toga juga ya iya iya terus asiknya tahun pertama doang tuh gue dibayarin kuliah sama orang tua abis itu udah bayar sendiri terus dari nge-band dari nge-band iya iya dari nge-band dari nge-job gambar apalah gitu oh lo nge-job gambar juga? iya iKJ kan gitu seringnya jadi sebelum kuliah udah nge-job-job nih malah jadi nge-jobnya yang diduluin kuliahnya belakangan makanya banyak yang lama ya banyak yang lama tuh lebih banyak yang DO DO bukan karena dia gak bisa tapi karena gak ada waktu iya dan udah ke profesional jatuhnya hal buat apaan sih ijasa udah lah gue udah dapet kerja ini banyak yang kayak gitu emang lo tidak termasuk yang seperti itu? lo merasa ijasa perlu? gue ijasa buat tanggung jawab gue ke orang tua jadi ya istilahnya kalau nyokap pesen kamu pokoknya sekolah harus selesai gitu gini-gini ya udah diturutin lah gitu dapet ijasa sempet dapet beasiswa juga gue di KJ dari orang tua? enggak sama sama gue gue juga kuliah di beasiswa orang tua beasiswanya tuh dulu sebulan berapa ya? 50 ribu tapi namanya kan beasiswa cuma 50 ribu iya dapet beasiswa dari apaan ini krecariannya? hiasan apalah pokoknya termasuk orang-orang pintar dikuliahin lumayan lah gue ocak buat beli abonnemen kereta kan dulu 12 ribu sebulan depok depok waktu kuliah iya sekali naik gitu ya iya sekali kadang kuliah kagak buat duit yang penting ada abonnemen aja belakang pagi naik kereta pulang udah makan di rumah aja biar ngirit pulang lapar cimeng-cimeng kan kena enggak lu waktu dulu kayaknya temen gue ikaji pada ini dah karena emang gaulnya begitu ya? iya sebenarnya ikaji itu ini sih balik lagi ke orangnya emang lingkungannya ya ya emang ini udah apa udah di atas-di atas 1-2 cuman kalau alhamdulillah gue sih aman kagak ada cimeng kagak pernah ngobat kagak pernah paling minum ya sekali-sekali dua kali lah udah itu doang temen sih banyak gue yang maksudnya yang jadi korban narkoba iya aku tahu kan yang itu kan iya 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 balik ke orangnya lah iya kayak si ipang juga kan sama sana maksudnya dia juga yang termasuk bersih gitu bukan yang terjerumus ke narkoba walaupun ngeband ya jadi gak semua anak band kena narkoba ya enggak banget jadi kalau dia bilang musik itu haram karena anak bandnya gini-gini ya lingkungan yang kayak gitu yang haram gitu sebenernya kan iya bukan musiknya ya bukan musiknya malah kita bikin musik maksudnya ada gitu band bikin musik dari penghasilan bayarannya langsung dipotok 2,5% gitu misalnya buat sedekah gitu kan apakah itu juga haram jadinya kan iya iya pertanyaan gitu aja lah kok jadi ngomongin gak biasa sih faktor U itu iya iya sosok-sosok bijaksana iya iya secara secara gak sadar kita lebih banyak ngomongin istilahnya jadi kontemplasi kita gitu apa itu kontemplasi sering merenung diri sendiri gitu emang karena udah tua lu menjelang gocop kan iya 7-4 berarti 4 iya 4-7 4-7 3 tahun lagi lho gocop gue 51 jadi ngeliat sesuatu itu memang udah udah lebih kalem gak gak gerasa gerusuk gitu udah lebih lebih cari aman gitu dibanding dibanding harus sensasi sensasi ya iya dan gerasa juga mungkin itu juga yang hingga akhirnya lo ya udah naif jarinlah kondisi kayak gini kita tunggu waktu yang akan jawab ya mau pinggirin dulu udah gue kalau emang kagak mau jalan bareng dulu yaudah gue jalan sendiri dulu tapi kalau dari hati lo sendiri pengen naif tetap ada atau gimana kalaupun kalaupun memang naif ada kalau emang masalah-masalah yang kemarin muncul nih gimana nih kita buat beresinnya sebenarnya itu jadi diberesin dulu nih bikin istilahnya aturan-aturan baru lah gitu biar jalannya jadi enak iya iya padahal kan dulu kan dengan aturan yang udah ada dulu disepakati iya disepakati terus begitu perjalanannya mulai ada artinya dulu sebenarnya pernah sepakat dengan aturan ini gitu kan aturan aturannya juga kadang cuma ngobrolan doang sebenarnya ributnya naif gitu oh kita gini misalnya si Emil tuh basisnya gue udah gak bisa terbang lagi nih men gitu trauma kan dia yaudah kalau keluar kota misalnya dia bilang yaudah lo manggung aja keluar kota gitu tinggal edisional cuman kita kan angka gak enak ah kalau istilahnya jadi de facto gitu loh kalau satu gak bisa ya gak jalan sekalian pelaturan-pelaturan kayak gitu maksudnya bukan yang iya iya kesepakatan-kesepakatan lisan lah gitu jantung menagrimennya gitu kena Emil kenapa gimana ini dia udah trauma masa kecil kayaknya pernah kecelakaan misalnya di pesawat kalau kalau terbang kadang-kadang dia yang sampai sakit-sakit gitu ceritanya fobia fobia ketinggian naik pesawat akhirnya kalau terakhir-terakhir tuh 3 atau 4 tahun terakhir tuh naif udah gak pernah keluar pulau jadinya main di Jawa doang karena pertimbangan Emil jangan terbang ataupun mesti naik kereta misalnya manggung Surabaya ya naik kereta akhirnya semuanya naik kereta atau si Emil-nya aja si Emil paling gua gua kan emang syuting sekalian syuting kereta kan bikin konten Bugs Books Railway udah mulai lama itu ya udah 4 tahun lalu 4 tahun lalu ya sebelum orang rame-rame bikin Youtube selebritis bikin Youtube saking nganggurnya akhirnya bikin Youtube gua udah jalan aja gitu bang suka kereta apa suka apanya gua suka kereta gua suka audiovisual jadi motret bikin video yang gue pernah juara fotografi tuh ada lagi di juaranya fotografi apa apa kemarin Animal Competition International Animal Competition yang bikin taman safari pokoknya foto binatang apa aja lah gua nongkrong di itu kali angke burung kebanyakan burung gede-gede daripada ngambilin ikan gitu kirim sana juara 2 padahal naif lagi sering bangun cuman gua sebetin lah pagi-pagi nongkrong selesai berkat subuh hanting-hanting foto gitu emang fotonya memang foto itu atau apa karena pengen ikut kompetisi foto itu atau lagi doyan aja lagi doyan mata burung seringnya sih dulu sunset landscape lah gitu street nah itu lo kejar juga sunset ke pantai-pantai kemana-mana dulu dulu sempat apa sekarang juga masih gila kayaknya sekarang udah udah dewasa gila aja gila gila dewasa ya jalan-jalan aja manasin mobil kemana gitu nyari sawah motret sunset akhirnya sampai ke Bali ada mobil jalan aja gitu lepantura kan lo ada tol dulu tuh lo berdua-dua sama bini lo berdua aja iya disiksa gue tapi kan pulangnya beli tas iya jadi selain di musik lo desain juga termasuk ya disambar gambar juga motret juga video juga acting juga sebenarnya cuma gak ada yang narik aja kalau ada yang memanggil buat iklan film sih maaf gue karena lo suka acting juga biasa aja sih tapi gue bisa lagi di youtube yang terakhir tuh ada tuh gue bikin apa konsep jadi bisa ceritanya tuh gue lagi ini musik gitu terus pas cuci tangan pompa air gue cetak-cetak tuh otomatisnya rusak tuh otomatisnya gak beres terus udah gue cari ininya di youtube gitu cara benerinnya terus gue naik lah ke torrent tuh kan pas naik ke torrent ada gitar ternyata disitu gue udah gue main gitar dulu jadilah klip dulu itu bikin klip udah abis bikin benerin ini lagi kembali ke realita gitu benerin pompa jadi konsep aneh-aneh gitu ya cerita lo yang bikin shootingnya juga gue yang ngedirect istilah aja tinggal manggil temen yang jago kamera editing gitu eh mantin gue gue mau bikin video gitu seseru ada aja sih efek pandemi juga apa yang bisa dilakuin di rumah nih kalau gak ngelakuin sesuatu emang jadi puyeng pusing jadi semuanya yang berkaitan dengan audio visual lo suka ya ya bisalah seneng ngerjainnya seneng ngerjainnya gitu ya dan hasilnya ada juara-juara juga diakui ya alhamdulillah alhamdulillah kamera banyak dong di ini ada berapa ya banyak-banyak banget jadi ya lensa jaman-jaman lensanya manual yang murah-murah yang 100.000 udah 1.000 gitu sama manual masih lu juga kamera juga pakai manual ada sempat motret waktu masih manual masih analog jaman kuliah kan masih cetak foto kan itu juga kuliahnya kan kuliah belajar nyetak foto setelahnya kamar gelap juga kan belajar gitu oh dasar-dasar gitu walaupun lo seni rupa juga belajar ya emang masuk ke SKS ada fotografi dasar fotografi dasar kayaknya dari situ mulai intens gue bervisualisasi dulu kamera yang analog itu FM2 kayaknya ini banget itu tuh kamera mahal buat anak IKJ jadi yang murah-murah 300.000 kalau boleh beli second yang penting bisa ngejepret ada hasilnya udah gitu aja kan masih kere-kere sekarang tinggal sebenarnya kemauan kita karena fasilitas juga sebenarnya kita ada sebenarnya makin gampang kayak wadah lo motret udah ada kalau lo mau pameran bikin video udah ada bahkan kalau kita gak punya akses ke pameran kita bisa menjual diri kita sendiri di sosial media kita gitu ya terus kembali gue ke naif yang jadi yang sangat gue perhatikan naif itu masuk ke segala usia di segala masa ya bukan bukan sekarang doang pada saat awal-awal naif keterima sama orang yang masih remaja keterima juga sama orang yang udah berumur udah berumur waktu itu sih waktu awal mungkin lo enak ya ngerasanya ya disenangin sama yang lebih tua pada saat umur lo udah 40-an terus lo manggung di depan anak SMA yang seumur umuran anak-anak sering gitu manggung depannya anak SMA kayak manggung di depan anak sendiri itu apa sih menurut lo yang bisa naif bisa sebegitunya gitu pertama kembali ke materi lagunya naif kan yang gampang aja gitu yang gak terlalu dan gak gak ada jamannya sebenernya maksudnya kan ada jaman ska ada jaman hip hop kalau naif kan gak masuk ke situ tuh ragamnya naif ya naif sendiri terus dari dulu juga sering muter di sekolahan jadi yang istilahnya yang waktu kita dulu manggung di depan anak SMA itu anak SMA itu jadi bapak-bapak sekarang kan bapak-bapaknya nularin ke anaknya anaknya manggil lagi terus ya gitu manggung juga seenaknya aja gitu tapi yang penting maksimal kan dananan tetap trendy dananannya ya palingnya kalau mau nyocokin itu ya iya paling yang apa ya yang lagi kemana sekarang masukin aja di situ lagu lagu naif itu benci untuk mencinta sering banget gue nyanyiin tuh kalau lagi celing-celing show ada yang nyawer pasti ada yang nyawer itu lagu sampai alhamdulillah bau berkat kalau ciptain lagu proses bikin lagu di naif siapa biasanya yang paling dominan kalau dominan gak ada seringnya tuh kalau yang asik tuh nongkrong bareng gitu gejang-gejang ada nada apa gini gak rame-rame bikin lirik rame-rame seru-seru lirik juga rame-rame tapi belakang-belakangan sistemnya berubah tuh karena udah mulai jarang ketemu ya udah sibuk sama keluarga sendiri ya akhirnya pakai sistem setoran jadi satu orang bikin lagu full udah jadi kadang-kadang ntar dikirim ke naif yaudah nih gini-gini nih liriknya udah jadi dulu tinggal ngebawain doang naif nih udah beda jadi ininya ya feel-nya juga beda gak lo ngerasa beda karena kan konsep perorangan kan ya perorangan gitu bukan bukan pemikiran band itu terakhir yang bikin bareng-bareng pas album apa sampai album terakhir sih ada yang bareng-bareng jadi bareng-bareng ada yang setoran ada gitu terakhir tuh tujuh bidadari tuh termasuk rame-rame sih bikinnya jadi pancingannya biasanya gue si pancing apa grip gitar gitu ini kesini ini kesini terus ada nada vokalnya gini-gini dikit terus udah dikembangin rame-rame kalau lagu-lagu cinta itu berdasarkan pengalaman pribadi personelnya gak sih ada yang gitu kayaknya tapi ada juga yang dari cerita siapa ya gitu kita kan sering jadi tempat curhatnya jadi masukin aja tuh jadiin lirik kadang-kadang cuman pemilihan diksinya diksinya naif gitu ya yang kita kan punya ya aturan sendiri lah buat kata-kata ngalirnya aja sebenernya nah kalau bunci-buncina pepeng tuh yang punya lirik sebenernya dia lagi nongkrong wc kan ya nulis-nulis-nulis wc seringnya lagi nongkrong gitu dapat inspirasi jadi kalau ada yang keluar harus ada yang masuk kayaknya begitu kirim tuh lirikan kadang-kadang kita lagi yaudah kita bikin lagunya akhirnya gue David Emil waktu itu bikin ininya ladanya sama musiknya jadi pas udah jadi pepengnya kok jadinya lagu selalu sih malah protes dia mungkin dia pas lagi nongkrong pikirannya lagu yang gimana gitu ya jadinya lagu selalu gitu tapi yaudah jadi lagu band gitu iya iya ke posesif awal-awalnya posesif pepeng juga kalau gak salah yang bikin pepeng sama cadra kalau gak salah itu itu refnya kan kalau gak salah udah jadi cuman waktu awal tuh David kurang serb tuh karena dia ngerasanya melayu banget gitu mengapa gitu-gitu melayu tapi paksain aja akhirnya malah booming ya dan biar biar agak mahalan dikasih stream resmennya net 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 iya tuh kalau gitu kan ada sering bilang nih banyak campur tangan label sampai ke musik-musik kalau si naif justru kita lawan yang lagu posisif kan ada tuh yang lirik bila aku mati kau juga mati itu sempat diprotes tuh apa produser tuh waktu itu dibuletin kan Pak Jerry namanya ini kalau bisa diganti kata matinya nih terlalu ini ekstrim karena jaman itu emang gak ada tuh musik-musik yang pakai kata mati ah gak mau kita harusnya pakai ini aja ini dipaksain malah justru itu jadi yang ini kan hooknya iya iya malah nancepnya tuh di awalnya itu bila aku mati bila aku mati kau juga mati iya 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 lagu piknik juga aslinya tuh song song rap song habis jadi gak nyampe tiga menit lagu pendekan nih tambahin dikit akhirnya oke lah tapi diri paling gitu-gitu doang tapi kalau udah prinsip gak mau gak ada ini gak ada urusan gak ada urusan bebas iya kan apa namanya resikonya masuk major label istilahnya dulu ya kok biasanya sampai sekarang banyak yang indie-indie ya produksi sendiri indie-indie sendiri segala macem dari kaji sebelum naif ada gak masuk ke major label siapa ya netral balik netral ya tapi sama labelnya yang mana akhirnya netral paling plastik plastik sih ipangnya doang yang ikaj ini sih label buletin juga sebenarnya kan indie kan jatuhnya kan kan yang 5 dulu kan 5 major doang yang lebihnya kan sebenarnya indie tapi buat indonesia mungkin tuh major major ya tapi paling gak dia udah mengerti gimana format dari band ikanji lah treatment buat band yang aneh-aneh produsernya naif awal tuh ada tuh yang maksudnya netral kan musiknya udah jomplang lah gak pasaran terus naif ada terus ada laluna juga laluna satu-satu ini juga tuh laluna tuh yang selepas kau pergi itu itu ikanji juga ya dia gak dia anak Bandung tapi maksudnya musiknya gak yang mainstream bualan beda gitu dan ternyata bisa dijual berbeda itu bukan berarti gak laku ya tinggal kita ngemasnya gimana ternyata laku-laku aja gitu dan naif 25 tahun bertahan iya malah sampai sekarang sampai sekarang masih ada masih ada masih ada masih hidup masih ada masih mungkin dipersatukan kayak band-band yang lain apa ada bubar-bubar kan awalnya awalnya ada reuni lama-lama jadi panggung lagi iya iya kalau naif kalau mau pada mau masuk lagi intergolódisi dulu anjay bener-bener udah keluar kayak belom tahu nih besok naif bakal sekarang lo kan, lo harus mau masuk dalam kriteria yang mau gue mau gitu, ini dia audisi dulu karena sekarang secara de facto yang naif lo doang, jadi kalau lo mau masuk ya audisi dulu kalau di naif itu personalnya beda-beda gak sih ininya apa sifat atau gaya hidup beda pasti beda lah maksudnya kayak drumernya tuh pepeng kan yang sering nonggong di tempat kopi gitu sering rapat, dia sering sering banget tuh Manggong tuh masih meeting gitu, Manggong udah tinggal 5 menit lagi, oh iya gue baru kelar meeting dari ini baru datang gitu senang ngobrol lah artinya, senang brainstorming meeting apa itu pokoknya judulnya dia meeting misalnya eh besok kayak lapu latihan ya, jam 3 wah gak bisa jam 3 gue belum kelar meeting jam 5 lah ya ya gitu pengalaman meeting ya? jsem hindi ya? iya happy meeting aja meeting terus kalau gak yang meeting themen udah iya 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 kalau David? 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 David sih sebenernya paling nyantai ya dia yang kegiatannya gak terlalu kelihatan gitu paling dia nge-gym aja gitu tapi dia emang kalau bangun tuh di atas jam 11 siang biasanya jadi agak repot gitu kalau mau ngerjain proyek yang pagi-pagi gitu agak susah tuh buat dia itu pun pagi kali menurut dia jam 11 sudah pagi lah gitu soalnya dia tidurnya gak bisa tidur normal katanya jadi mungkin tidur jam subuh gitu, baru tidur gitu kalau Emil? Emil lagi tuh dia banyak bisnis sama urusan keluarga kayaknya yang bikin pusing urusan keluarga iya 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 nah kalau lu ngapain? gue ngapain-ngapain, gue paling cengok sebenernya lu bagian berhatiin nih begini makanya bawa aja gue dokong di pinggir sambil videoin kereta udah itu kalau lagi inget apa-apaan pada bongong sendiri kan masa ngeliatin bini mulu kan sama merusin kucing dah iya kucing itu sebenernya positifnya gini waktu pandemi jadi kalau orang covid kan penciumannya hilang salah satu kata apa cara buat nandain gue covid apa-apa itu jadi gue tiap pagi gue bersintai kucing kalau selama itu masih menonjok gue masih sehat kan sebenernya ada wangi yang lebih enak jangan bangun tidur parfum gitu kenapa harus taik iya ya sekali dayum 20 tahun terlewat bener 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 lo ketemu bini lo gimana dia dulu I.O bikin acara ulang tahun naif yang ke-8 jadi lo udah di naif ya ketemu dia udah udah dia I.O terus wah oke juga nih cowok banget bayang-bayang nanggung amat justru karena itu dilarang agama jadi gue nyari cewek yang agak bercocok jari cewek kalau gue gagah gue bilang istriku yang gagah itu udah bukadang cantik jelita biasa banget iya 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 terus ketemu lo pepet-pepet gitu atau model lo masih kalau deketin cewek akhirnya ya diajak kerja di manajemen naik terus ngajak tur bareng kepadahan speak ya sebenarnya supaya lo bisa lebih deket atau gara-gara sering ketemu jadi demen atau udah demen duluan, ajak dia dong ya mungkin prosesnya gitu ya, asik nih oke juga nih akhirnya hajar lah kirim lah bikin lagu sendiri ya apa lagi kita bisa kan kalau mau ngasih duit belum punya duit ngasih lagu aja kalau pekelap enggak juga ya enggak jelas banget sih masih ada gak lagunya? ada di Solo dikeluarin dong lagu 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 buat dia spesial spesial tau ah nih yuk mampir misalnya kalau mau serius mau kemana lagi kan istilahnya gitu kan kita udah tau hubungan kita udah tau lu sama gue diresmiin aja biar gak dosa juga jalan deh jalan deh SMA ininya udah mau masuk kuliah iya iya ada berantem berantem kayak gimana sih kalau ngeliat hubungannya kayak begini nyantai banget berantem jangan diliatin ke orang tapi ada kalau berantem ngomong apa diem-dieman gitu maksudnya ngomong-ngomong ngomong-ngomong nggak kelar tuh diberiman dulu misalnya berapa lama di sehari kalau misalnya gua minta apa gitu dia nggak langsung bukannya nggak langsung agak-agak nggak respon gitu ada aja tuh kejadian tuh semuanya minta kopi ini ya terlalu lagi sebutnya terus atau ada yang jatuh pisau apa-apa gitu deket kaki Malaikat gua santi emang tapi kalau lagi berantem sih kita yang biasa kita lakuin buat laki akhirnya jadi karena nggak nggak ikhlas ada aja ininya ya ngeplok telur yang biasanya gampang kalau lagi gedek sama laki kayaknya males banget ngeplok telur ya lu nggak gimana gimana coba cerita ya takut kulat takut dia takut kulat tuh sering emang ininya jadi kejadiannya berapa kali dia kodamnya lima jaya gitu agak tahu juga gua maksudnya gua nggak pernah mikir-mikir gituan gitu cuman nggak tahu dikasih dari sononya begitu kali selalu ada kejadian-kejadian kayak gitu ya 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 sebenarnya apa ya jadi kayak karma aja sebenarnya apa instan dia dari Allah tuh ngebalesnya langsung gitu kayak gua misalnya kucing ribut gue siram-siram besokannya gua nyusruk gitu nah ini gitu ngejar-nejar kucing gitu pada lecet kayak gitu jadi langsung aja lu salah nih langsung dihukum jebret ya gitu jadi nggak perlu larut-larut kesalahannya ya ya jadi pas kita mau pindah alam kita udah bersihkan dikit lagi udah bersiap-siap banget kayaknya mau pindah alam bersiap man dari jalan kecil juga udah siap-siap karena kita nggak pernah tahu kapan kita dapet kocokan arisannya gitu target paling-paling deket target paling deket ke depan lo apa ya ini paling rilis album single udah keluar istilahnya kan gue pengen jarakin berapa lama sih ya sampai fisiknya gua keluarin album ada delapan lagu baru lah lebih publis jual rencana berapa-berapa single sebelum lu keluarin yang rilis satu doang terus langsung album atau ada single lain sebenarnya albumnya udah jadi albumnya udah jadi ini jadi cuman di kita menstrategikannya dia single dulu satu ntar berapa lama fisiknya keluar sama mungkin single keduanya sekalian sama di digital sekalian konsen disitu aja dulu fisiknya itu dalam bentuk CD atau dalam satu CD buat kolektor berarti orang saat sekarang CD player udah nggak ada juga beberapa kali ya tapi iya sih sering beli CD dijadiin MP3 yang ini disimpan ianya kan sering gitu tapi nggak apa-apa lahat mereka iya iya dan digitalnya juga ada harusnya nanti setelah berapa lama nah yang ngurusin siapa dulu ya sekarang bini gua misalnya kalau Ben itu itu manajer gitu kalau bini gua general manager jadi hidupnya udah sejak pandemi kita harus next level semuanya nggak bisa kayak yang biasa aja nggak bisa nggak bakal bisa ngalahin pandemi harus level bener-bener ya kayak kemarin sih ada ikan kok posting Instagram dong ngapain ke lo ngelap-lap gitar gitu ya iya jadi berbiasa gelap gitar gua next levelnya penuh cuci jadi Gitar Wucinet Sikat pakai air sabun gitu ndak sabun gitu hahaha 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 Jadi jangan biasa aja kalau gelap sadar lagi gelap gitar ya iya iya gitar ada berapa kalau gitar berapa ya Gata udah udah kalau kolektor gitar enggak atau memang lo ya fungsi aja deh gua perlu yang kayak begini gue beli kalau ada kan orangnya memang koleksi gitar kalau lo iya lebih ke pemain nih sebenarnya bukan bukan kolektor gue bukan kolektor jadi emang gue beli niat emang gue mau mainin gitu jadi bukan beli buat di pajak gitu ada nggak lo sesuatu yang beli buat lo simpen sebagai koleksi kayaknya enggak ada ya enggak sih barangnya barang yang dibeli Cuma buat disimpen gitu koleksi Hai semuanya berfungsional ya iya lebih jadilah orang fungsional sebenarnya ya Iya jadi nggak apa-apa itu gue beli barang mahal tapi emang gua pakai buat dia fungsinya emang memenuhi memenuhi gitu ya emang kadang-kadang fungsi yang gue pengenin malah emang jadinya mahal dan sebenarnya kan kayak kayak misalnya efek gitar gitu karena wabung musti nyari yang ini yang kayak gini yang bisa dipakai gini supaya soal hasilnya begini gitu adanya cuman yang harga segini nih paling murah nih ya jadi yaitu fungsi mengikat setelah fungsi dulu baru yang lain-lain yang ikuti kalau di desain namanya form follow function kan jadi bentuk mengikuti fungsi jadi fungsinya dulu yang dikirim kalau nge-desain apa gitu segala macem ya kayak gini lah studio nih nih kan kelewatan nih apa drop ceiling nih sebenarnya kan enggak enggak fungsi juga fungsi ya enggak usah akan sebenarnya iya tapi karena rumahnya udah jadi di luar ruangannya ya udah daripada bongkar ngeluarin bit lagi kan pakai aja emang rumah rumah bongkar ya ngebongkar tuh ngeluarin duit ya ngeluarin duit padahal ngebuang ya ya Ulewak ya jadi fungsi dulu setelah itu baru yang lain-lain apa bentuknya apa warnanya atau dan itu lu terapkan di segala lini kayaknya ya bukan cuman ngedesain doang gitu main gitar juga gitarnya lu lihat fungsinya dulu efek segala macem beli mobil nih mau fungsinya apa dulu pertama kan berarti ngantap dari sini-sini terus kalau kadang-kadang butuh mobil yang fungsinya buat naikin image itu berarti mesti beli yang mentereng atau cuma fungsi yang buat nganggut barang doang berarti beli yang bagasi gede jadi fungsinya dulu fungsi keluarga yang muat sama yang penting isi dompet nyampe enggak iya iya akhirnya fungsi ngikutin isi dompet berarti fungsi belum teratas nih masih ada isi dompet baliknya ke situ lagi ya keinginan udah next level dompet masih di level itu iya 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 udah berapa menit ya ini sekarang ini anjang juga ini pertanyaan sih sebenernya agak-agak-agak sering gue eh ajukan kepada orang-orang yang tua ya umur ah dewasa 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 ya ya ngadepin segala macem perubahan eh apa dunia gitu termasuk eh tetap kerjaan kita gitu gue juga merasakan ada kegagapan apa yang namanya ya ngadepin dunia digital gitu kalah kita anak-anak anak-anak muda nah lu gimana cara beradaptasinya Bo? kalau gue dari dulu tuh gue termasuk gig sebenernya jadi dari GEE GEEK ya bukan GEEK ya GEEK ya jadi yang orang yang emang apa ya ngulik ngulik teknologi eh jadi kayak misalnya teknologi rekaman dulu sebelum digital gue udah ngulik program-program ya midi-midi gitu udah udah jalan kesana sebenernya jadi kalau ya sekarang gue gak gagap sebenernya memang dari dari dulu udah ini ya udah intense kesana justru gue misalnya SMP tuh gue udah kursus program apa jadi programmer ini komputer SMP gitu dan pas lulus kamu langsung sini aja ngajar ya jadi guru program SMP gitu kan lucu sebenernya iya tapi udah udah mulai dari zaman itu gitu artinya ketertarikan udah ada dari zaman dulu berarti lo update sama semua perkembangan teknologi termasuk eh gadget gitu gadget ya lumayan lah maksudnya ngerti gitu handphone terbaru ini ini kamera terbaru teknologinya kayak gini ngedit dengan digital kayak gini gitu rekaman dengan digital kayak gini udah lumayan teknologinya update termasuk nyemplung di dunia digitalnya youtube tuh ternyata udah dari 4 tahun yang lalu iya udah lama artinya memang lu ada ada udah mendalami hal ini sebelum bener-bener yang meledak gitu iya 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 tapi di sisi yang lain lu cuman kereta doang gitu ya iya di musiknya kayak dulu kan internet mesti tetok 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 waaah itu udah 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 jalanin gitu 14,4 KBPS download apa download literatur buku gitu yang cuman 1,2 meganya setengah jam ya udah tuh tapi udah ngerasain gitu prosesnya sampe track list bisa pengen game langsung di online kan iya iya jadi termasuk tidak terlalu gagaplah karena memang awalnya memang logik segitu ya orang yang ikutin perkembangan karena kan metak gua lumayan encer gitu jadi eh masuk-masuk aja gitu-gitu emang dia pinter banget enggak enggak banget sih ya iya lebih pintar di atas rata-rata dikit lah dikit iya iya jadi pengacara aja gitu kalau kakak gue bilangnya ajar tuh kalau ngebegoin orang tuh kayaknya bego banget tuh orang yang dibegoin karena lu mengerti iya mengerti kan orang bukan sebenarnya bukan bego tapi mungkin dia belum mengerti atau belum tau atau bego ada juga sih udah dikasih tau gak ngerti-ngerti oke jarwa thank you udah hadir disini udah ngobrol-ngobrol berkah terus hidupnya sehat terus yang penting mudah-mudahan naib ada lagi tapi ingat Emil, Pepeng, David kalau mau ada lagi gue panitianya oke kita ketemu lagi di wawancara jagaan tamu yang berikutnya thank you